Shalom, salam sejahtera sahabat jalan yang lurus Selamat berjumpa kembali di channel ini Saya berharap dan selalu berdoa Semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat Dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan Saya juga mengucapkan banyak terima kasih Kepada semua sahabat yang selalu setia Untuk meluangkan waktu Menonton video-video di channel ini Dan juga terus mendukung perkembangan channel ini Dengan mengklik tombol subscribe Like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain Supaya teman-teman yang lain juga Boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan Kiranya Tuhan Yesus Sahabat yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Di kesempatan kali ini Kembali lagi kita akan bersama-sama Menyaksikan serta menyimak Keberlangsungan suatu diskusi atau debat Antara debaters Kristen Atau bisa disebut sebagai apologet Kristen Dan juga bersama dengan Ustadz Suma Dan kawan-kawannya Kita akan melihat bagaimana mereka akan beradu argumentasi Dengan data-data yang seharusnya itu bisa dibuktikan kebenarannya Apalagi Ustadz Suma sudah mengklaim dirinya sebagai ahli Alkitab Dan hal inilah yang membuat para debaters ini terus menyerang Sejauh mana Ustadz Suma memahami Alkitab yang diakini dan dipercayai oleh orang Kristen Sehingga akhirnya Ustadz Suma mendapatkan serangan bertubi-tubi Dari para debaters atau apologet Kristen Dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan Mengenai seputar tentang isi Alkitab Supaya kita mau melihat Sejauh mana Ustadz Suma mengerti dan memahami akan seluruh isi Alkitab Dan karena kita tahu bahwa Ustadz Suma ini terkenal dengan Suka mencomot-comot ayat dan mentafsirkan Sesuai dengan gaya bahasanya sendiri Maka dari itu Tanpa berlama-lama mari langsung saja kita simak videonya Tuhan Yesus memberkati Ayo Berarti Sekarang mana pengatuan Yesus dia sunat Mana pengatuan Paulus dia sunat Ayo Ayo belum jawab Ayo Kenyembah Yesus Kenyembah Yudas Kenyembah Yudas Kenyembah Yudas Kenyembah Yudas Dengarkan Saudara-saudara Kenyembah Yudas Dengarkan Dengarkan saya Kita ditonton ribuan orang ini Kita ditonton ribuan orang Dan kalian mewakili agama kalian Dengarkan 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 Umat Islam dijamin surga Dalilnya mana Mencuma Aflahal mu'minun Al-Ladina humphi Solatihim khasyon Ulai ikahum Anam haridun Al-Ladina ya risun Al-Firdaus Humphia Khalidun Umat Islam mewarisi Surga Firdaus Mereka kekal di dalamnya Pertanyaan saya kepada kalian Mana jaminan surga untuk Kristen Jawab Mas Saya tunggu jaminan Yesus surga kepada umat Kristen Satu nanti Kalau ada jaminan Yesus Surga untuk agama Kristen Penyembah Yesus Ya Masih dah tahu Saya ikut membaptis Satu provinsi Sulawesi Selatan Kalau ada Tunjukkan Mana jaminan surganya Yesus kepada Kristen Dan mana Tunjuk satu ayat saja Kalau ada Saya akan ikut membantu Membaptis satu provinsi Sulawesi Selatan Siap Mana dalil Mana jaminannya Mana Bang Suma Bang Suma Bang Suma Tanya dong Ada gak jaminan Yesus kepada Kristen Penyembahnya Ada gak Bang Suma Bang Suma yakin ke Membuat Penyataan seperti gini Bang Suma yakin ke Yakin Saya yakin Kalau ada satu dalil Satu ayat saja Satu nomor dalih Di dalam Bible Dari kita Perjanjian Kejadian sampai wahyu Jaminan surga Bagi penyembah Yesus Saya Beserta seluruh orang Yang ada di Sulawesi Selatan Di Baptis Hari ini juga Betul oke Johannes 14 Johannes 14 Johannes 14 Nomor berapa Nomor 6 Nomor 6 Baik kita lihat Sudara-sudara pemirsa Akulang jalan Akulang kebenaran Dan hidup Tidak ada seorang pun Yang datang kepada Bapak Tanpa melalui Kristen Mana jaminan Untuk Kristen Mana Tujukan Tujukan kepada saya Mana Ada hubungannya Tidak ada hubungannya Tidak ada hubungannya Tidak ada hubungannya Otakmu tidak berfungsi Akulah jalan Dan kebenaran Dan hidup Tidak ada seorang pun Yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Apa hubungannya dengan Kristen Ini ada jaminan Untuk Kristen ini Ya kan Tidak ada Dasar Yesus Dasar Dongo Dasar Raksul Penyembah manusia Sudah buah Masih Dasar Dongo Yang dikatakan Jaminan untuk Kristen itu Seperti di dalam Kisah Praraksul 24 Nomor 5 Inilah Paulus Topos sekpe Dari Nasrani Dari Kristen Mana 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 Jaminannya Untuk Kristen Eh Eh Mana Danilnya Jaminan untuk Kristen Mana Natal Sari Tolong Tepati janjinya Bang Semah Nakel Si Bahadul Penyembah manusia Namun Nakel 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 ini berbicara nakal dungu ditanya ditanya jaminan Yesus pada penyembahnya Kristen dikasih manusia kucu ini jantan-jantan tiga ini biarkan diam-diam satu yang ibu ini silahkan botol kalau tidak ada otaknya turunin yang mana ini sih apa namanya si penci pemakan babi turunin di tanya jaminan surga untuk Kristen penyembah Yesus dikasihnya Yohanes 14 nomor 6 memalukan itu yang ngasih ayat itu tetap kecebang tapi kenaik-kenaik itu dia si dungu ini biarkan aja kalau dia masih buka kedeng keduanya kendang juga dia diminta jaminan Yesus untuk Kristen akulah jalan kalau jalan berarti dia bukan tujuan kecilo Kenapa kau Tuhan kan Yesus itu jalan apa tujuan dan kebenaran dan iya kebenaran itu ajarannya ada ajarannya nyempa dirinya ada ada mana karena akhirnya adalah Bapak itu Nenekmu Kiper Yesus mengatakan di dalam Wahy Yohanes 5 nomor 36 ada kesaksian ku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapak yang telah mengutus aku Hah apa tuh dia bapak atau utusan Bapak Iya dia sebagai utusan karena dia adalah sang firman itu kata siapa kata Alkitab saya itu kita mau tapi tidak mengatakan itu percaya kepada Yesus jangan kepercaya kepada pengarang kita ya Tuhan Yesus tidak perlu mengatakan karena dia firman itu telah menjadi menerus kalau dia tidak perlu mengatakan kamu siapa yang mengatakan itu tinggi mana derajatmu daripada Yesus Hah yang punya hak mengatakan siapa dirinya kamu atau Yesus saya berkata dalam Yohanes 12 49 aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan nah saya tanya sama mu siapa yang merintahkan kamu mengatakan Yesus itu adalah Bapak itu sendiri siapa loh itu adalah firman sang Bapak itu siapa yang mengajarkan kamu mengatakan itu di dalam malah kitab saya mengatakan ya itu berarti pengarang kitabmu yang mengajarin sementara Yesus tidak pernah mengatakan itu mengatakan kamu itu bukan pengikut kamu itu pen Tuhan bedakan pen Tuhan dengan pengikut pengikut itu adalah yang mengikuti apa yang Yesus perintahkan ada Yesus perintahkan menjadi Kristen pada pada Yesus memerintahkan menjadi Yahudi mana dalilnya mana mana dalilnya Yesus memerintahkan menjadi Yahudi ada Tuhan Yesus memerintahkan menjadi Kristen mana dalam bentuk yang berbeda mana mana tunjukkan saya matius 28 19 nomor 20 nya baca-baca dulu saya sudah tahu kalau itu sesuatu hal-hal nomor 20 nya baca nomor 20 nya matis 8-20 apapunnya arti Kristen kan pengikut Kristus jadi pengikut itu dengarkan pengikut dengarkan Yohanes 17 nomor 28 segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada muridku dan muridku percaya dan muridku tahu dengan pasti bahwa aku datang daripadamu dan muridku percaya bahwa aku adalah Rasul itu baru murid muridnya percaya Yesus Rasul lainnya ayatnya bahwa Rasul Oke dalam Alkitab Oke Yohanes 17 nomor 8 Oke Ibrani tiga nomor satu coba kau baca Ibrani tiga nomor satu baca 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 pakai mata ya jangan pakai pantat karena kalian itu umat pantat tidak pernah pakai otak dalam beragama cuman doktrin dokma aja terus kalian imani setiap hari baca Ibrani tiga nomor satu apa baca disitu Yesus Tuhan atau Rasul sebab itu hai saudara-saudara yang suci yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui yaitu Yesus Kristus Oh baca tuh kalian itu keras tapi tak ada otak udah diajarin pun kalian itu hanya umat apa umat doktrin dokma dibodohi sama gereja kalian enggak pernah belajar Bible ini bibelmu sekarang yang mengatakan Yesus Kristus adalah Rasul dan Imam besar ah berarti dia utusan di apostolos sementara pencipta langit dan bumi bukan Rasul mau daya kami telah belajar ya bahwa Yesus murid-muridnya percaya dia adalah Rasul Oke Yesus bersaksi dirinya adalah Rasul Oke Kristen dari Barat bersaksi Yesus Tuhan itu keplak Yesus bersaksi dia Rasul Kristen bersaksi Yesus Tuhan mana yang benar Kristen atau Yesus langkal juga kau belajar ya belajar ya jangan kukisit umur dirimu lagi ya belajar itu rasul dan Imam itu tentang Tuhan Yesus kalau Imam itu ya memang betul Yesus itu Imam Yesus itu Rasul udah selesai benarkan gelarnya ya gelarnya memang iya terus dimana masalahnya kau menuhankan dan Rasul Tuyul loh kamu ada banyak kejualan satu-satu Yohannes satu-satu itu bukan sabda Yesus Yohannes satu sampai nomor 37 itu karangan penulis Yohannes sementara Yesus mengatakan dari mulutnya aku Rasul muridku percaya aku Rasul kesaksianku aku Rasul Yohannes lima nomor 36 ada kesaksianku yang lebih penting coba dari kesaksian Yohannes pembaptis bahwa aku adalah Rasul itu kesaksian Yesus kok anda lebih percaya kesaksian Yohannes kata Yesus kesaksian lebih penting aku Rasul percaya kepada Yesus Anda tahu ke gelar-gelar kemanusiaan Tuhan Yesus dari mana lagi gelar-gelar kemanusiaan biar kau kasih dia gelar apapun Yesus menggelari dirinya Rasul percayalah kepada Yesus jangan kau percaya kepada gereja memang yang tercatat di dalam Alkitab seperti gitu kami nggak bisa nambah-nambah wawawar Wawaw oten curang oten curang oten curang main lapor, main lapor lapor, lapor oten curang oten curang oten dalam oten, oten kalau gak bisa jawab, main report aduh, bukan kami gak bisa jawab cuma kan ngomongnya terlalu cepat si bang Zuma bang Zuma ngomong dulu iya, jadi bingung kita jadi imbangi dong aduh, nah apa sih jadi bingung kita mau jawab udah ada ya, oh udah ada silahkan ingat ya, gantian kita ya Yesus di dalam Yohannes 5 nomor 36 ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohannes bahwa semua mujizat yang aku lakukan mujizat itu bersaksi bahwa aku adalah rasul aku utusan Bapak, aku utusan Tuhan itu kesaksian Yesus, tolong tunjukkan dasar kesaksian kalian, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, silahkan Yohannes 5 itu ada perkataan rasul oke, kita lihat Yohannes 5, apakah ada perkataan rasul di sana baik oke, ingat ya tugasmu nanti mengatakan dan memfitnah Yesus adalah Tuhan kau tunjukkan di mana Yesus bersaksi tentang itu pekerjaan kepada aku supaya aku melaksanakannya pekerjaan itu juga yang pekerjaan dengan sepatan itulah yang bersaksi aduh tentang aku bahwa Bapak yang mengutus mengutus ini apostelos apostelos dalam bahasa Yunani apostelos dalam bahasa Yunani artinya utusan utusan dalam bahasa Indonesia yang Anda gunakan dari bahasa Arab rasul aduh bang Jumah tidak ada kata rasul di situ bang Jumah utusan kalau rasul ini artinya apa ya jangan disamakan saya tanya rasul artinya apa rasul itu adalah yang dipilih sama teman Yesus langsung dimana dalilnya tuh dimana dimana dalilnya ya semua murid itu dipilih oke, contoh contoh kasih saya dalil dimana contohnya rasul paulus oke, sekarang kita lihat Ibrani ya Ibrani 3 nomor 1 disitu ada kata rasul rasul disitu apa apostelos nah sekarang kita lihat dalam Yohanes 3 nomor 36 nomor 5 nomor 36 apa kata utusan disana kata utusan disana juga apostelos sama oke Ibrani 3 nomor 1 Yesus disebut apostelos Yohanes 5 nomor 36 Yesus mengaku apostelos sama cuma karena agamamu adalah agama tipu-tipu jadi kata rasul di dalam Yohanes 5 nomor 36 dihilangkan diganti menjadi utusan atau atau rasul apa atau putusan atau mengutus sedangkan dalam Ibrani 3 nomor 1 tetap aja dipakai kata rasul padahal bahasa Yunaninya sama itulah agama tipu-tipu iya pemahaman Bang Sumah yang salah kok pemahaman saya yang salah saya ulang lagi rasul artinya apa utusan disini bukan dalam bahasa Yunani apa utusan disini dia adalah firman itu sekarang saya tanya rasul dalam bahasa Yunani apa Anda bicara Tuhan Yesus itu berbeda dengan manusia biasa Pak itu iman Anda sebagai penyembahnya tapi Yesus saya tidak berkiblat ke pemahaman doktrin agama Anda saya berkiblat ke Yesus kata Yesus semua mujizat yang aku lakukan mujizat itu bersaksi bahwa aku adalah rasulullah rasul utusan Tuhan itu kesaksian Yesus makanya kami umat Islam itu lebih beriman ke Yesus daripada NTK oke saya tanya sama Bang Sumah bang Sumah bang Sumah rasul ya kan buktikan kepada saya rasul siapa yang bangkit dari antara orang mati Yesus Yesus kenapa rasul-rasul yang lain di dalam agamamu Yesus kenapa rasul-rasul yang lain tidak ada yang bangkit karena Yesus memberikan tanda jahat kepada Kristen karena Yesus itu adalah bukan-bukan-bukan saya kasih dalil saya kasih dalil saya kasih dalil saya kasih dalil kita baca di dalam Matius 12 nomor 40 nomor 3 40 39 39 coba baca Matius 12 nomor 39 dan seterusnya Yesus berkata apa di sana angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta tanda dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat dan angkatan pengkhianat ini selain tanda Yunus nah sekarang Anda membawa tanda Yunus tanda Yunus itu tanda untuk angkatan siapa tanda Yunus itu angkatan jahat siapa sekarang yang percaya tanda Yunus kami Kristen percaya tanda Yunus berarti kalian ini adalah angkatan Yesus bangkit berapa hari iya saya tanya berarti kalian ini adalah angkatan Yesus bangkit berapa hari saya tidak tanya itu kita berbicara mengenai tanda Yunus tadi kan saya sudah menjelaskan tanda-tanda penghuni neraka Yesus sudah jelaskan memanggil dirinya Tuhan sekarang tanda-tanda angkatan jahat angkatan jahat tanda-tandanya adalah tanda Yunus kalian percaya berarti kalian adalah angkatan angkatan jahat jahat oke tak ada keselamatan bagi kalian Yesus bersaksi dirinya utusan siapa bilang Yesus sendiri yang mengatakan Yohon 5 36 kamu pernah baca enggak dikirsa 3 ayat 16 itu tulisan itu tulisan apa itu apa yang harus bubaca apa karangan yang ada di pulau Patmos itu yang harus bubaca saya tidak percaya itu saya tidak percaya itu bukan Yesus itu karangan karangan orang Yunani paham kau kalau anda baca di Alkitab itu tanda merah pak kalau tanda merah adalah perkataan Tuhan Yesus oke baik sekarang saya lihat kita lihat semua dengarkan dengarkan Yohon 17 teman 8 sebab semua firman yang engkau sampaikan kepada aku telah ku sampaikan telah ketika Yesus belum terangkat ke langit Yesus sudah mengatakan telah ku sampaikan di domi di domi itu kata kerja yang sudah lampau sudah Yesus lakukan sudah Yesus lakukan sementara pengarang kita wahyu menulis 100 tahun ke depan kami coba saudara sumang kamu bukan surah saya 17 dengarkan dengarkan Johon 17 8 biar kita imbang biar kita imbang kamu bukan surah telah aku sampaikan berarti Yesus sebelum terangkat ke langit firmannya semuanya telah disampaikan kepada muridnya sementara kitab wahyu ditulis tahun 100 itu karangan karena itu baru ditulis siapa yang berkata kepada pengarang kitab wahyu itu siapa yang berkuasa berkuasa aku mengakui dirinya sebagai rasul baru kita bahasa Al-Quran Tuhan 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 tidak bisa diberkati Tuhan aku dulu bahwa Yesus mengakui 13 ayat 13 kamu buka dan benar kamu menyebut aku guru dan Tuhan saya sampaikan sama kalian ini Yohanes 17 nomor 8 Yesus bersaksi Yesus berkata jangan ada comot-comot ayat ini sendiri ini sendiri selesai itu belum selesai perikopnya Yesus sendiri yang berkata dengarkan semua firman yang engkau sampaikan kepada aku semua firman disini termasuk Yohanes 13 nomor 13 atau tidak termasuk tidak dia lah sang firman itu semua firman Yohanes 13 disampaikan semuanya ke murid murid yang percaya Yesus Tuhan atau Yesus Rasul ini menurut pengakuan Yesus setelah semua firman disampaikan kepada muridnya muridnya percaya bahwa Yesus hanya kamu buka di QS4 171 selesaikan dulu ini selesaikan ini dulu selesaikan ini Allah yang jiwaku di tangannya jangan kau kesitu penyembah Yudas tak ada gunanya otak menggunakan Al-Quran sekarang Yohanes 17 menurut Yesus ketika semua firman termasuk Yohanes 13 disampaikan kepada muridnya Yesus mengakui muridnya percaya dirinya sebagai apa Tuhan oke saya tunjukin ya Yohanes 17 sebentar bro sebentar 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 Zuma 28 ketika melihat dia lalu mereka menyembahnya ini nomor Yesus malok Markus 56 ketika mendapatkannya dan menyembahnya 52 sujud menyembahnya kepada Dungu Dungu jadi kau tidak percaya ucapan Yesus dia tuh sang firmanya dia sendiri berarti kamu percaya kepada Yesus Yesus mengatakan murid-murid yang percaya dengar-dengar murid-murid yang percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku mengutus disini bahasa Yunaninya adalah apos berarti Yesus biar saya jawab dia sekali ini pinter nipu pinter itu Yohanes 20 ayat 28 ya disitu Rasul Thomas menjawab Ya Tuhan dan alaku oke sekarang ketika Yesus mengatakan segemua firman apakah termasuk Yohanes 10 nomor 20 ini Yohanes 28 juga termasuk atau tidak itu kontak perikopnya ada sambungan saya tanya termasuk atau tidak ya tapi ada eksis terakhirnya lagi saya tanya termasuk atau tidak oh tidak itu mengatakan semua firman apaan kurang bilang dia suhu orang suci kamu bilang bohong berarti kamu ini pendusta bertakiyah kamu ini orangnya kamu yang menuduh Yesus ini Yesus tadinya bisa tidak membaca Yohanes 17 18 bisa enggak mampus opi jilat pantat pendeta sana ini ini siapa nama ini kau baca coba tolong kau baca Yohanes 17 18 baca 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 kena 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 seperti engkau kenapa felicia diturunkan sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia ini Yohanes 17 nomor 8 segala firman yang biar biar dia baca oke sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau lah yang mengutus aku nah sekarang tunggu menurut Yesus murid-muridnya percaya dia apa ini menurut Yesus nih setelah Yesus memberitakan semua firman kepada muridnya murid yang percaya Yesus itu apa putusan atau pengutus murid-muridnya percaya dia itu adalah ala itu yang mulai memperbodoh diri ini bukan gereja ini dasar dungu dasar dungu kau betul punya sekolah kau ya kau yang sudah bacak disitu kau putar balik pula lidah kau tuh gimana terbalik di Yohanes 1 ayat 1 tuyul ini Yesus mengaku semua firman semuanya jangan kau comet-comet satu ini semua firman setelah Yesus sampaikan kepada muridnya muridnya percaya dia utusan atau pengutus jawab ya menurut Bang Zuma Yesus itu siapa jangan menurut saya menurut Yesus setelah dia ajarkan semua firmannya kepada muridnya muridnya percaya dia utusan atau pengutus jawab ya setelah Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya rasul-rasul kami itu rasul-rasul kami itu percaya bahwa dia adalah firman sang bapak itu memanglah kau yaudah turunkan orang gila ini orang gila setan kau ya orang gila kau setan anjing kau dongok bahlul nah disitulah ya teman-teman Kristen yang nyimak ini cobalah lihat saksikanlah agama kalian itu lihatlah agama kalian itu lihat kalau bukan setan yang mengantar kalian menyembah Yesus itu siapa siapa yang mengantarkan kalian menyembah manusia itu sedangkan manusia yang kalian sembah itu mengaku bahkan si tuyul tadi membaca dalilnya tapi di pelintir inilah saya jengkel sama kalian saya mati-matian membuat kalian waras kalian mati-matian membuat diri kalian gila kalian tidak bayar saya saya lagi puasa mau membuat kalian menjadi manusia jangan kelemahan menjadi binatang mati-matian saya berjuang supaya kalian sehat supaya kalian waras jangan dibodohi dengan perpuluhan itu bayangkan aja dia baca sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya mereka tahu dengan benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku engkau lah yang telah mengutus aku pada intinya Yesus mengajarkan dirinya bahwa muridnya percaya kalau dirinya ini utusan atau pengutus eh muridnya percaya kalau dia adalah firman yang bapak itu sendiri dasar manusia kamu baca gak rumah di Yohanes 13 ya 13 kamu baca dulu Yohanes 17 tempat gelapan ini apakah termasuk Yohanes 13 atau tidak saya tanya kamu 13 kamu baca gak Yohanes 13 saya tanya samamu apakah segala firman itu termasuk Yohanes 13 nomor 13 benar-benar kalau itu termasuk itu dia ngaku bahwa dia Tuhan berarti kalau Yohanes 13 nomor 13 termasuk dari segala firman sekarang sekarang Yesus mengatakan setelah semua firman termasuk Yohanes 13 disampaikan kepada muridnya muridnya percaya bahwa Yesus ini utusan atau pengutus jawab Yohanes 4 ayat 26 kamu baca gak kata Yesus saya yang sedang berkata-kata ada yang kamu ya Allah ya Kari yaudah kamu mau dari Alkitab atau dari Quran ya Allah ya Kari ini pengakuan Yesus Alkitab apa di Quran turunkan jangan jangan turunkan saya butuh orang yang waras bukan penipu kayak kalian yang mau aja disembuhkan yang dinaikkan kalau gila permain kayak gitu ngapain dinaikkan kalau kau sudah bisa berfungsi otakmu baru naik kesini ya obat-bobat Quran lagi kau antara bedakan antara kacang guling dengan e-e-mu sendiri kok gak bisa bedakan ini jelas jelas ini waalaikumsalam warahmatullahi wabarakat waalaikumsalam warahmatullahi sehat sehat alhamdulillah kata imam lebih baik berdialog dengan seribu orang pintar daripada seekor orang dulu kalau sudah diuji sudah disampaikan berulang masih tidak berfungsi otaknya tendang kasih tendangan putar tanpa bayangan ngapain dipertahankan gitu ya teman-teman jadi sekali lagi saya sudah berupaya dengan sekuat tenaga nih saya baru balik kantor dikambarin ada yang nantang saya mau berdiskusi saya masuk ke sini alhamdulillah hari ini pasti dapat pahala saya apa itu mewaraskan binatang binatang ini untuk menjadi manusia begitu saya masuk ternyata binatangnya tetap ngotot mau jadi hewan orang-orang kafir yang tidak menggunakan otak kata Allah lebih hina daripada setan coba setan aja mengaku Allah itu Tuhan tidak mengaku Yesus Tuhan bahkan saking bukannya Yesus itu Tuhan sampai setan ingin membunuh Yesus setan tidak mungkin bunuh Tuhan setan tidak mungkin membunuh penciptanya tidak mungkin sesetan-setannya setan-setan masih waras Al-Quran Surah Sat ayat 82 setan masih mengakui Allah SWT sebagai Tuhannya setan masih mengakui kemuliaan Tuhannya lah ini Kristen diajarin dengan susah payah dibenturkan dengan data pengakuan Yesus masih juga ngeyel tadi Yesus mengakui di dalam Yohanes 5 nomor 36 ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes pembaptis bayangkan kesaksian Yohanes pembaptis aja tidak penting lebih penting kesaksian Yesus apatah lagi kesaksian ente pada ente hanya pemakan babi penyembah Yesus kesaksian dari gereja hanya dogma doktrin Yohanes aja nih Yesus mengatakan kesaksianku jauh lebih penting dari kesaksian Yohanes apa itu bahwa semua mujizat yang aku kerjakan mujizat itu yang aku kerjakan sekarang dan mujizat itu yang bersaksi bahwa aku adalah rasul oh bukan rasul kata dia itu adalah utusan eh tunggu tunggu Ibrani 3 nomor 1 Yesus disebut rasul Yunaninya apostolas kesaksian Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 36 Bapak yang mengutus aku Yunaninya juga apostolas sama berarti Yesus juga rasul cuma dipelintir giliran rasul di Ibrani ditulis rasul giliran utusan di dalam Yohanes 5 agar Yesus diakui Tuhan yang tadi yang rasul diganti utusan makanya Al-Quran mengatakan apa dan adalah orang-orang kafir penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi siapa yang tertawa tadi ketika kemudian dia membaca dalilnya sendiri dan muridku percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku eh si fulan si tunggu ini Yesus mengangkui murid yang percaya dirinya itu utusan atau pengutus muridnya percaya bahwa dia adalah firman yang adalah bapak itu sendiri kopla kopla dalilnya sudah sangat jelas disitu ada dia yang baca sendiri di pelintir dia adalah firman yang adalah bapak itu sendiri hehehe dasar anak jin lain dibaca lain diucapkan oke teman-teman bang bang waras anda dari Isam atau Dari Krisan ya saya mau insyaallah insyaallah ini orang yang mau ada pesanan iya saya cuma ingin apa ya menambahkan mengenai saya tadi dengar kata bang sumat tentang pertanyaan tentang Nabi Muhammad di sunat apa yang disampaikan aja bang karena dia mau iya mungkin saya mohon maaf bang sumaya mohon di silakan iya silakan dia saya kan namanya baru mu'alaf sebulan saya baru belajar sedikit tentang Al-Quran tentang Nabi Muhammad di sunat itu saya mengambil dari hadis riwayat Bukhari saya tidak tahu nomor berapa tentang Nabi Ibrahim disitu kan Nabi Ibrahim berkitan di usia 80 tahun memakai kapak nah terus saya korelasikan dengan surat anal ayat 123 yang isinya mohon maaf saya belum bisa ngaji jadi saya terjemahannya saja Bismillahirrahmanirrahim kemudian kami mewahyukan kepada kamu dalam hal ini bagi indah Rasulullah Muhammad ikutil agama Ibrahim seorang yang hanif dan berikanlah dan bukanlah dia termasuk orang yang mempersebutkan nah dari situ jelas bahwa Nabi Muhammad itu disunat karena kita oh gitu Nabi Muhammad menolak perintah Allah terima kasih bang semua mohon maaf kalau baik mohon izin yang lain jadi kalau kita lihat ya teman-teman sekalian apa yang ada di dalam ajaran agama Islam sebagai satu bentuk hukum yang didatangkan oleh pencipta langit dan bumi Islam membahas tentang kitab terdahulu itu pasti Islam membahas tentang Nabi-Nabi terdahulu itu jelas Al-Quran membahas tentang kitab terdahulu yes maka kita punya hak untuk belajar dan membaca kitab-kitab terdahulu itu hak kita karena Al-Quran yang bercerita tentang kitab terdahulu apapun yang kemudian kita dapatkan dari kitab terdahulu kalau benar adalah benar kalau salah adalah salah kenapa Allah menceritakan tentang kitab terdahulu dua versi ada firmannya ada karangan manusia Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 78-79 ada buku yang ditulis oleh tangan mereka sendiri dan dia mengatakan itu dari Tuhan padahal bukan penulisan mereka berdasarkan hasil penyelidikan berarti di dalamnya ada hasil duga-menduga kalau duga-menduga kadang-kadang salah enaknya di Islam karena kita punya hak untuk mempelajari kitab-kitab tersebut beratnya di mereka mereka tidak berbicara tentang Al-Quran Kenapa saya membahas ini kita lihat di dalam pengajaran kitabnya orang Yahudi yang mereka ambil tanpa malu-malu di kejadian 17 disitu sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan mengangkat perjanjian kekal apa perjanjian kekal itu bahwa Abraham anak-anaknya keturunannya semuanya akan bersunat itu perjanjian kekal aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu secara turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal wahai Abraham supaya aku menjadi Tuhan Tuhan anak-anakmu dan Tuhan keturunanmu dalilnya semua dalilnya Muhammad disunat dalilnya gak usah banyak omong lalu kemudian diam dulu diam lalu kemudian dikatakan bahwasanya ketika diterangkan keturunan Abraham bersunat sebagai perjanjian yang kekal kita lihat apa yang tertuang dalam Al-Quran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Mutalib bin Hasim bin Abdumanaf bin Kusay bin Kilat bin Murrah bin Kaat bin Luay bin Galif bin Firbi bin Malik bin Nadr bin Kinana bin Kusayma bin Madrikah bin Nabi Ilyas bin Mudral bin Nisar bin Ma'an bin Atnan lalu kemudian diterangkan lagi Atnan bin Adan bin Hukmaisa lalu bin Salaman bin Iwan bin Bos bin Gimma bin Abi Awam bin Nasit bin Nisa bin Buldas bin Yadad bin Tabiqa bin Chahim bin Nasih bin Maki bin It bin Akr bin Ubaid bin Adih bin Hamdan bin Sunbur bin Yatsribih bin Yahsan bin Yalhan bin Arawih bin It bin Dishan bin Aysar bin Afnat bin Ayam bin Mishkar bin Natis bin Sari bin Sumay bin Meseh bin Udah bin Uram bin Qayzar bin Ismail bin Ismail bin Ibrahim berarti perjanjian kekal Allah berlaku kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa? karena Dabi Ibrahim memiliki keturunan Ismail Ismail memiliki keturunan Qaydar Qaydar memiliki keturunan Uram Uram memiliki keturunan Udah Udah kemudian melahirkan Meseh itu sampai Adnan itu sampai Adnan sampai kepada Abdul Manaf Abdul Manaf melahirkan Hasim Hasim keturunannya Abdul Muttalib Abdul Muttalib keturunannya Abdullah Abdullah keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka orang Arab dalam hal ini baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perlu lagi diceritakan beliau di sunnah beliau di sunnah tak perlu kenapa? keturunan Abraham secara tradisi keyakinan kepercayaan tauhid mereka mereka semuanya bersunnah pampangin dalilnya pampangin dalilnya makanya Abu Bakar asli makanya Abu Bakar turun 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 kan turun kan jangan jangan kamu tepask turun kan jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan yang jelas dari Nabi Ibrahim alaihi wasallam itu tidak perlu diceritakan Nabi Muhammad pada hari ke-7 pada hari ke-8 di sunnah tak perlu makanya sahabat Rasulullah Ubayn bin Ka'am Umar bin Hantam Abu Bakar Umar Umar kemudian Usman semua para sahabat begitu mereka percaya kepada Rasulullah tak ada prosesi sunnah Abu Bakar menentang da'u Rasulullah wahai Nabi Muhammad buktikan kalau engkau adalah Rasul Allah dibuktikan oleh Rasulullah setelah itu wahai Rasulullah aku beriman kepadamu engkau adalah Rasul itu usianya sudah 40 tahun lebih begitu dia percaya kepada Rasulullah Abu Bakar diadakan upacara sunnah tak ada tak ada penyunatan lagi bagi orang-orang yang percaya pada Rasulullah mau usia apapun kenapa? karena mereka orang Arab sama dengan orang Yahudi Bani Ismail Bani Isha begitu mereka lahir bayi mereka di sunnah makanya orang Arab begitu masuk Islam tak ada diinformasikan dari sirah apapun dari hadis manapun ini masuk Islam di sunnah Abu Bakar masuk Islam di sunnah Usman masuk Islam di sunnah Said masuk Islam di sunnah tak ada makanya Nabi Musa tak ada diceritakan di sunnah Salomo tak ada diceritakan di sunnah Daud tak ada diceritakan di sunnah tak ada cuman Lukas yang pede-pedean menuliskan Yesus disunnah pada hari ke depan dari mana Lukas tahu cerita itu? ada Lukas pada saat itu Yesus disunnah dan tidak ada pengakuan Yesus bahwa dia disunnah tak ada pengakuan Musa dia disunnah tak ada pengakuan Nabi Daud dia disunnah tak ada pengakuan Nabi Ishak dia disunnah Tak ada pengakuan Nabi Yaakub dia di sunat Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW Mengaku dengan mulutnya sendiri Salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepada aku adalah Aku lahir dalam keadaan sunat Sehingga tak ada satupun manusia yang melihat Yang melihat kemaluanku selain mahramku Subhanallah Manusia yang terjaga dengan suci Itu baru dikatakan manusia suci Dari bayi aja dia punya nonot tidak dioboh-oboh sama bidan Itu baru orang suci tuh Itu bukti Makanya di dalam Al-Quran dikatakan Sebagaimana apa yang diterangkan oleh saudari kita tadi Kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad Ikutilah ajaran Ibrahim yang lurus Apa ajaran Ibrahim? Kurban hewan Eh sorry Yang pertama Tauhid Saking yakinnya bahwa Tuhan itu hanya satu Tuhan itu laysa kami selisai Abraham yang menanti Memongan Berpuluh tahun menunggu anak sematawayang Begitu ada Lahir kecintaan Lahir kasih sayang Begitu cinta dan begitu semangatnya berapi-api Ketika datang anak sematawayang ini Kok tiba-tiba Allah mencabut kasih sayang itu Wahai Abraham Wahai Ibrahim Aku mau kaus Sembeli anakmu Ya Allah ya Rab Anak yang aku tunggu berpuluh tahun Yang kau berikan lagi lucu-lucunya Kamu minta Untuk aku persembahkan Tapi karena kecintaan Ketaatan kepada Tauhid Nabi Ibrahim kemudian ikhlas memberikan anaknya Bayangkan itu Silakan ya Allah Silakan Aku akan Menyempelih anak ini Begitu dia ingin menarik pedangnya Kemudian Buka mata beliau Ternyata yang terpotong bukan anaknya Melainkan Hewan Keikhlasan seorang Nabi Ibrahim dalam bertauhid Coba Jadi kami mengikuti itu Makanya umat Islam susah Puasa Tapi karena bertauhid Menjalankan Sholat lima kali minimal sehari Berat Tapi karena Tauhid Menjalankan Semua kami jalankan Sarihan-sarihan Kenapa? Yang kedua Kurban Sorry Yang kedua ya kurban Makanya umat Islam setiap tahun Kurbannya hewan tak pernah kurbankan manusia Karena kenapa? Allah menguji Nabi Ibrahim Ingin menyembelih anaknya kemudian Ibrahim lolos Allah ganti ujian Terhadap Nabi Ibrahim dengan hewan Berbeda dengan agama Molok Yang tadinya agama Tauhid berkurban hewan Agama Molok menggantikannya Kurban manusia Atau Kembali dia Mampus dia punya ajaran Jadi Kata Allah Ikutilah Yang ketiga adalah sunnat Sunnat Nabi Muhammad Sunnat Ikuti ajarannya Abraham sunnat Mengikutnya Nabi Ismail keturunannya sunnat Semua sunnat kita Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan dalam Al-Quran Barang siapa orang Yang membenci anjaran Abraham Yaitu Tauhid Menyembah satu Tuhan Menggantikan menjadi tiga Tuhan Berkurban hewan Menggantikan menjadi korban Molok Korban manusia Lalu kemudian bersunnat Meninggalkan dengan mengatakan sunnat hati Maka kata Allah Mereka adalah orang yang Dulu Mereka adalah orang yang Mereka adalah orang yang Mereka adalah orang yang Mereka adalah orang Itu kata Al-Quran Seperti pulang Oke Oke ya gitu ya Jadi hanya orang stupid Yang meninggalkan kemudian Ajaran Nabi Ibrahim Al-Quran Coba Kristen Korbannya manusia Dewa Molok Yang disunnat Cuman mulutnya Eh sorry Yang disunnat otaknya Makanya gak berfungsi Kemudian apalagi Apalagi Korban hewan Dia korban manusia Dewa Molok Kemudian Tauhid Yang tadinya satu Menjadi tiga Bahkan wahyu lima Nomor enam Tuhan mereka itu ada tujuh Tuhanku ada tujuh Rupa-rupa bentuknya Dua ribu tahun baru Tiga ketahuan Empat Tuhan Entah kemana Kan gitu ya Jadi sahabat-sahabat sekalian Saya kira Pertolongan kita kepada Saudara-saudara kita Di seberai ini Udah cukup lumayan ya Udah cukup lumayan Siang malam kita menolong mereka Untuk waras Tapi ternyata mereka tetap Gegeh Apakah kemudian Untuk gila permanen Alhamdulillah ada Saudara jalan kebenaran Satu bulan yang lalu Beliau meninggalkan ajaran Penyembahan kepada Judas Hari ini beliau Di tengah-tengah kita Berpuasa dengan kita Memuji kepada yang Menciptakan alam semesta ini Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Saya ingatkan sekali lagi Pada saudara-saudara muslim Kalau anda mendengarkan Bang Suma suaranya keras Seperti ini Itu berarti Bang Suma baru-baru Dapat telepon Karena kan ada yang menghujat Yang lagi injak Al-Quran Yang mempertentangkan dengan Suka-sukanya Dia menginjak Al-Quran Menghujat Allah Kemudian itu berarti Tensi lagi tidak stabil Ditambah lagi manusia-manusia Terkutuk Tadi yang wajahnya Seperti manusia Tapi tabiatnya seperti ayam Itu harap dimaklum Saya lagi jengkel Sama logika saya kesal Logika siapa namanya itu Tuhan logika saya jengkel Udah ku ingatkan Jangan pernah kau menistangkan Agama orang Jangan pernah kau menistangkan Kitab sucinya orang Akan orang lakukan juga hal yang sama Terbuktikan biadab Udah ku bilang Jangan kau melakukan Simbol-simbol agama orang Dengan menggunakan Pakaian marham Kayak gitu Pakaian surban gitu Itu akan mengembalikan kepada kita Dan kalau mereka melakukan tindakan Bukan hanya kepada you Tapi kepada agama saya juga Andaikan bisa orang-orang seperti ini Satu dunia Kita belah dua Biar dia di sebelah sana Supaya kita gak satu bumi Karena bumi ini akan dikutuk oleh Allah Dengan perbuatan-perbuatan kalian Yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Saya instruksikan Dari sebelum kemudian Saya naik di komal beliau Ada bukti Saya mengeluarkan surat ultimatum Bahwa api ampologit Islam Indonesia Mengutuk keras tindakan Orang-orang yang menghina agama orang Dengan mempertontonkan hal-hal seperti itu Saya yang orang pertama Yang benci orang-orang yang menghina agama Yang memang sudah hina dari sana Tak perlu dihina E-e Tai Kotoran Tanpa dihina Tetap aja kotoran Tidak perlu dimistahkan Saatnya sekarang itu Kita mengangkat teman-teman kita Yang masih ada pada kubangan tai itu Bukan malah menghina Tai tidak perlu dikatakan Ibu sokau tai Gak perlu Hanya orang dungu yang tidak tahu Kalau tai itu busuk Tai tidak perlu dikatakan tai Biarkan dia Selamatkan mereka dari tai Jangan malah dihina Apa akibatnya sekarang Apa akibatnya sekarang Itu ibarat kulit kita Daging kita ini Diiris Dilepas dari tulang Dalam keadaan hidup Diadab Al-Quran diinja-inja Siapa yang tersakiti Siapa yang tersakiti dengan keadaan itu Coba Siapa yang tersakiti Itu ulang kalian Ulang satu oknum Kalian melakukan penistaan agama orang Dengan sangat-sangat berlebihan kalian Mempertentankan kamu pikir kami senang Koinja kitabnya orang yang dianggap suci Apa untungnya coba Apa untungnya Mempertentankan hanya demi Nasi beras Minta sama saya Apa yang terjadi sekarang Orang menyebelikan Al-Quran Diinja-inja kayak begitu Siapa yang tersakiti Pernah saudara-saudara melihat Kami di apologet Islam ini Membuat kemudian tindakan-tindakan Yang seperti itu Gak ada Gak ada Karena kami tahu Kebenaran tetaplah kebenaran Batil tetaplah batil Dan kebenaran akan tetap menang Terhadap yang batil Janganlah dinodai Dengan seperti itu Janganlah dinodai Jadi kalau misalnya Ada mau imbas Ditangkap orang ini Orang yang menginjak Dibel Saya yang orang pertama Yang melaporkan Yang penting satu Tangkap juga yang menginjak Al-Quran Saya akan melaporkan orang Islam Yang menginjak kitab suci orang A, saya Bang Suma Sebagai ketua Sebagai pembina ketua Pembina api Yang akan melaporkan orang ini Tapi dengan catatan Laporkan dia juga Tangkap dia juga Biar imbas Para orang kayak begini Gak bisa kemudian dibiarkan Saya keras terhadap orang Kristen Demi untuk menyelamatkan mereka Dari kesesatan yang mereka alami Dan saya bisa buktikan Dengan data-data dalen Coba saudara lihat tadi Bagaimana saya mengurai Yohannes 17 Teman delapan Siapa yang mau melintir siapa Saya meluruskan Yang melintir siapa Mereka kan Bukan saya Yesus mengatakan Segala firman Dan aku sampaikan Muridku percaya Aku adalah rasul Apa yang terjadi Dia pelintir Murid yang percaya Dia adalah firman Yang adalah bapak itu sendiri Dia sendiri yang merusak Agamanya sendiri Dia sendiri yang merusak Jadi saya katakan Tidak perlu kita katakan Itu Tidak perlu Sampai-sampai diinjak Cukuplah Al-Quran yang mengatakan Cukup Al-Quran yang mengatakan Bahwa buku mereka itu adalah buku karangan Kita perlu lagi diinjak Jadi kalau ada Minta bukti Mana Surat keputusan Bang Suma Surat Surat penyampaian Kepada yang bersangkutan Bahwa saya mengutuk keras Apologi Islam Indonesia Mengutuk keras tindakan saudara Dengan mempertontonkan Penampilan seperti Yesus Itu Surat Saya ada Dokumentasi saya ada Surat Teguran saya ada Itu disimpan oleh Sekretaris Ampi Dan itu dikelayangkan Beberapa bulan yang lalu Sebelum semuanya viral Nah ini muncul lagi Balasan orang yang cekoran Siapa yang tersakiti Kita semua tersakiti Apa tujuannya coba Mari kita diskusi Saya sudah sampaikan Aku undang semua pendeta Pastur semuanya Mari kita Tunjukkan agama benar itu Seperti apa Bukan mau perang-perangan Bukan mau Menantang bergulat Bukan Mengundang mereka Bikin forum Kita diskusi Saya tanya Wahai Bapak Pastur Bapak Pendeta Tolong tunjukkan Dimana jaminan keselamatan Bagi yang menyembah Yesus Tertulis dimana dalilnya Tunjukkan Biar umat tahu Saya juga ditanya Wahai Bang Suma Mana jaminan Surga bagi umat Islam Yang sholat Yang puasa Saya tunjukkan Biar umat tahu Begitu maksudnya Bukan nantang mau perang Bukan nantang mau berdebat Bapak bergulat Tapi tak ada yang menjawab Tantangan saya Kecuali Sang akrobat Karena dia mau donasi Aku tantang kau juga Habis itu Minta biaya Untuk berdebat Untuk diadakan kegiatan Yang ini ya teman-teman Sekalian Jadi Yang saya sampaikan ini Kutukan keras terhadap Siapapun Opnumnya Yang menistangkan Kitab Agama lain Apalagi sampai pada level Menginjak Na'udzubillah Suma na'udzubillah Jangan pernah ada Yang mencontoh ini Saya mohon Jangan pernah Anda mencontoh Percayakan kepada kami api Kebenaran Tetaplah berjaya Kesalahan Akan tidak pernah bisa menang Jadi tidak perlu Melakukan tindakan-tindakan Seperti itu Tidak perlu Memalukan Sangat-sangat memalukan Dan itu keluar Saya katakan Orang yang menginjak Kitab sucinya Agama lain Saya katakan Itu di luar Umat Rasulullah Rasulullah Tidak pernah mengajarkan Menistangkan agama orang Seperti itu Tidak pernah Tidak pernah Rasulullah Kemudian Mengajarkan yang Kayak-kayak gitu Tidak pernah Mari berdiskusi Mari berdialog Dengan cara keras Lempar meja Kita gak apa-apa Yang penting Kita tahu bersaudara Bertanda bahwa Orang-orang kayak begini Tidak pernah berorganisasi Saya Waktu masih jadi aktivis Kebetulan Seangkatan sendalampan Kita di dalam kelas Saling lempar Tapi habis itu Ngopi bang bareng di luar Tampai itu dalam berdialog Dalam berdebat Itu biasa Mohon maaf Saya mau Ijin turun dulu Iya silahkan Saya ada dua poin Sebentar yang saya mau Sampaikan Bisa bang sumah Silahkan silahkan Iya terima kasih bang sumah Poin pertama itu Ya saya ingin Mengucapkan syukur Dan terima kasih Sebanyak Sedalam dalamnya Kepada bang sumah Karena melalui anda Saya bisa menjadi orang yang luaras Masya Allah Maasuci Allah Saya disini terbukti Bapak saya seorang pendeta Beliau selalu Mengutuk bang sumah Tapi dengan kejadian Ibu Sovyatul Menginjak Al-Quran Nah disinilah Saya bisa memberikan Perbandingan bahwa Lihatlah kelakuan Yang mana apologit Kristen Yang mana apologit Muslim Bang sumah Semarah-marahnya bang sumah Tidak pernah melakukan Tindakan bodoh Dan tindakan terhina Seperti itu Begitupun juga Uni Rifa Dan bang Nandar Tapi terbukti Di apologit Kristen Ibu Sovyatul Yang mempunyai Pendidikan yang dibilang Tinggi Tapi kelakuannya Tidak lebih dari Seekor binatang Dan disitulah Saya yakin bahwa Inilah lah Islam yang sebenarnya Mengajarkan hukum kasih Yang sebenarnya Terima kasih bang sumah Selamat sahabat Sebanyak kan Sudah menjadikan saya Orang sadar Ya salam sama bapak ya Saya sudah Luasakan Ya tapi itu Tidak jadi masalah bang Karena itu kan memang Resiko menjadi seorang Tetap Pasti Allah buka terbalang Pasti itu Amin Amin Terima kasih semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman sekalian Waktu saya masih ada Kurang lebih sejam Masih ada yang mau berkelahin gak Aik Mampu Mungkin Itu tanya Kristen bang Saya Kristen Bang Selamat sore ya Sorry Saudaraku Begini bang Bang jalan penguaran tadi Sudah masuk Islam ya bang Alhamdulillah Beliau sudah mengikuti ajaran Yesus Iya Gimana sudah Gimana Dilihat itu Kalau di dalam Tidak bisa diampuni oleh Allah Suwana wa ta'ala Di dalam Al-Quran Benar atau tidak bang Gimana Dosa sirik Dosa sirik adalah Dosa yang tidak bisa diampuni Menurut Al-Quran Betul Betul Jadi begitu Ketika seseorang tidak berada Di dalam Islam Itu merupakan orang sirik kan bang Betul tidak Kalau Dibilang sirik Juga bisa Tapi lebih tepatnya Kufur bang Orang kafir Apa bedanya itu bang Sama sirik Kalau sirik itu Sirik itu artinya Menduangkan Tuhan Masih menyembah Tuhan Masih menyembah Tuhan Tetapi menyembah juga Yang lain Itu sirik Sedangkan kalau Kristen Kristen memang bukan Tuhan Yang disembah Tapi ciptaan Tuhan Yang disembah Itu di Kristen Jadi bukan sirik Sini kufur Kafir bang Kufur itu Kufur itu Lebih rendah dari sirik Atau Bagaimana bang Sebenarnya Kalau Kafir itu Kemungkinannya Karena mereka tidak tahu Tapi kalau sirik Dia sudah tahu Bahwa Tuhan lah Tuhan yang benar Sembahan yang benar Tapi masih menyembah yang lain Menyekutukan Menduangkan Tuhan Posisinya 11-12 Jadi begini bang Saya ini kan sudah Mengenai agama Islam Jadi saya juga Belum masuk Islam Apakah saya sekarang Melakukan sirik atau tidak bang Anda kufur bang Karena Anda menyembah Bukan Tuhan Anda menyembah manusia Iya Tapi kan saya sudah Mengenal Islam Tapi saya tetap Menyembah ke yang lain Itu bukan sirik Itu sirik Kalau Anda Menyembah Allah Menyembah juga yang lain Itu sirik Maksud saya gini loh bang Seorang Seorang Kristen itu kan Dia sudah mengenal Islam Sebenarnya Dia sudah mengetahui Bahwa agama Islam itu ada Dan Nama Tuhan Di agama Islam itu adalah Allah Kan seperti itu bang Jadi kalau saya Tetap menyembah kepada Yesus Kristus Saya ini sirik atau tidak bang Tidak Karena Anda tidak menyembah Kepada Allah Yang dikatakan sirik Itu menyembah kepada Allah Menyembah kepada Yesus Itu sirik Dua sembahan Tetapi Kalau yang saya baca Sirik itu artinya Yang menyembah selain Allah Di situ Itulah itu bang sirik Menyembah selain Allah Itu maksudnya Menyembah Allah Menyembah juga selain Allah Itu sirik Menduakan Makanya Al-Quran mengatakan Sesungguhnya Allah tidak mengampuni Dosa karena mempersekutukannya Menduakan dirinya Dan dia mengampuni Apapun dosa selain sirik itu Bagi siapa yang dikehendakinya Barang siapa mempersekutukan Allah Maka sungguh Dia telah berbuat dosa yang sangat besar Jadi bagaimana bak Kalau yang sudah dia Islam Murtad dan masuk lagi Itu juga bukan masuk sirik Kalau dia masuk lagi Ya tak masalah Tapi yang dia keluar dari Islam Bukankah itu sudah sirik loh Kalau dia keluar Islam Itu tidak sirik Dia kafir Namanya Murtad Kalau dia keluar Islam Berarti dia tidak mengakui lagi Allah Tapi mengakui selain daripada Allah Jadi Dosa sirik kan Menyekutukan Makti artinya Kalau kita tetap menyembah satu Tuhan Itu bukan sirik ya bang Bukan sirik Menyekutukan Yang dikatakan sirik itu Menduakan Berarti Kalau kita tidak menyembah Allah Dan menyembah Allah yang lain Tuhan yang lain Sesembahan yang lain Itu berkafir Bukan dosa kafir Bukan merupakan dosa sirik Tetapi ketika kita menyembah Allah Dan menyembah yang lain Itu sirik Artinya ketika kita Kita mengakui Allah itu masih mempunyai kuasa yang besar Dan menyekutukan dengan yang lain Kita berdosa Tetapi dengan tidak mengakui Allah itu sama sekali Berarti kita Terakhir Itu terakhir Jatuhnya Kampir Sementar Artinya dosa kita lebih besar Ketika menyembah Allah itu berserta Dengan Allah Tuhan yang lain Daripada kita tidak Tidak menyembah dia Artinya Kita tidak Mengharga dia sama sekali Artinya kita tidak mengakui dia Yang maha kuasa Seperti Jadinya itu Kampir Kampir itu berarti Membelajangi Allah Tidak menganggap Allah itu pencipta Langit dan bumi Tidak menganggap Allah Tuhan Itu kafir Artinya masih Menganggap Allah itu Tuhan Tapi ada Tuhan lain Di samping Allah Itu sirik namanya Tapi kalau saya lihat Dari situ Sirik kan masih Menganggap bahwa Allah itu maha pencipta Tidak menganggap bahwa Masa itu lebih berdosa Daripada Ya Betul Sama kedudukannya Sama tuh Kafir Kafir Yaitu Ingkar kepada Allah Sirik Ingkar kepada Allah Tapi Menduakan Allah Nah itu Sama tuh Sama-sama Di neraka Tapi lebih berat bang Yang sirik itu kan Artinya yang masih Mengakui Allah itu Lebih berat daripada Yang tidak mengakui Allah sama sekali Betul kan bang? Kalau analogi kemanusiaan kita Kafir itu kemungkinan Setelah kafir Mereka menjadi mu'alaf Meninggalkan kekafiran Berarti dia akan menjadi mu'alaf Setelah menjadi mu'alaf Karena dia sudah tahu Bahwa tentunya Tuhan Itu adalah Allah Maka Berat kemungkinan Kemudian untuk Masyrik Itu Tapi kalau orang yang Islam Yakin kepada Allah Satu-satunya Tuhan Tapi oleh karena Kecewa dengan keadaan Ada yang menjanjikan Lebih baik Dia takut keluar Islam Dan kemudian tetap aja Islam Tapi mempertuhankan Yang lain Maka jatuhnya apa? Syirik Itulah saya mas Artinya disini Yang masih mempertuhankan Allah Dan mempertuhankan yang lain Lebih berat hukumannya Daripada yang tidak menganggap Allah itu sama sekali Betul kan Kedudukannya sama aja bang Cuman kalau syirik Itu sudah pasti Islam Itu Syirik itu sudah pasti Islam Kalau kafir Sudah pasti bukan Islam Paham ya? Iya ya bang Artinya begini bang Kalau yang di luar Islam Ketika dia masuk ke Islam Artinya dosanya kan Sudah bisa diampuni Karena dia bukan syirik Tetapi orang Islam Yang pernah Menyembah sesembahan lain Beserta dengan Allah Itu kan Tidak bisa diampuni lagi Ya sama Mati dalam keadaan kafir Mati dalam keadaan syirik Sama-sama Kekal di neraka Artinya begini bang Yang kafir itu Ketika dia masuk ke Islam Dosanya kan sudah terampuni Oh Itu kan tidak bisa diampuni lagi bang Yang syirik Ketika mereka bertobat Bertobat Makanya dikatakan dalam Al-Quran Sahabat yang diberkati Dan dikasih oleh Tuhan Kita Yesus Kristus Kita bersama-sama Telah menyaksikan Serta menyimak Keberlangsungan diskusi Atau debat Yang sangat menarik Dari antara Para debaters Atau apologet Kristun Dan juga bersama Dengan Ustadz Suma Dan kita melihat Bagaimana Ustadz Suma Mendapatkan serangan Bertubi-tubi Dengan pertanyaan-pertanyaan Yang dilontarkan Dari para debaters ini Mengenai isi Alkitab Karena apa? Karena Ustadz Suma sendiri Mengklaim dirinya Bahwa dia merupakan Seorang yang ahli Alkitab Dalam artian Dia mengerti Seluruh isi Alkitab Padahal kita tahu Bahwa Ustadz Suma ini Hanya mencomot-comot ayat Kemudian dia tafsirkan Sesuai dengan Pemikirannya sendiri Dan dia gunakan hal itu Untuk menyerang Iman kegerestanan Hal ini yang lucu Bagi kita Karena apa? Karena tidak mungkinlah Seorang Ustadz Suma Yang tidak berkeyakinan Kepada Alkitab itu sendiri Dia memiliki Pemahaman yang baik Tentang Alkitab Karena cara dia Mentafsirkan itu sudah salah Dan juga pastinya Dia tidak mengerti Bahasa aslinya Bagaimana cara Mentafsirkan Alkitab Dan banyak lain hal Yang mengenai Isi Alkitab itu sendiri Sehingga hal ini Membuat Para debaters Atau apologi Terus melontarkan Pertanyaan Guna Untuk Melihat Sejauh mana Ustadz Suma ini Betul-betul Atau sungguh-sungguh Mengerti Atau memahami Isi Alkitab Secara keseluruhan Tetapi kita melihat Bagaimana Ternyata Ustadz Suma Memang tidak punya Pemahaman yang baik Bahkan juga Dia tidak Mengerti Sama sekali Tentang Isi Alkitab Karena Selama ini Kalau kita melihat Dia hanya Terus berusaha Ingin menyerang Iman kekristianan Dengan ayat-ayat Alkitab Yang dicomot-comot Perayat Bukan perpasal Dan hal itu Dijadikan untuk Sebagai alat serangan Untuk Iman kekristianan Seperti itu Dan ya Inilah yang Sering terjadi Di dalam Diskusi Atau debat Ketika ada Ustadz Suma Di dalamnya Karena apa? Karena Ustadz Suma ini Memang Rentang sekali Ingin selalu Membahas Iman kekristianan Tapi Dia sendiri Tidak mengerti Dan memahami Padahal Kalau Ustadz Suma Lebih mengerti Memahami Tentang konsep Keselamatan Tentang Ketuhan Yesus Kristus Itu sendiri Dia harus belajar Banyak Lebih banyak lagi Tentang Alkitab Dari awal Hingga pada akhir Supaya dia mengerti Bagaimana Konsep karya keselamatan Yang telah disediakan oleh Allah Diberikan oleh Allah Bagi kita manusia Yang berdosa Akan tetapi Kita terus berdoa Supaya Ustadz Suma ini Bisa dibukakan hatinya Sehingga ketika Kebenaran itu Disampaikan kepadanya Dia boleh menerima Dan dia boleh melihat Kasih Kristus Yang nyata dan luar biasa Yang dinyatakan Bagi kehidupan manusia Yang berdosa Sekian video kita di hari ini Sampai berjumpa Di video kita yang selanjutnya Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih.